Intro Oke teman-teman, Assalamualaikum Seperti biasa di hari Jumat ini Samkapuk Channel akan memberikan tips dan trik Seputar tutorial komputer ya Nah di kesempatan kali ini Samkapuk Channel akan membahas Bagaimana sih cara menyimpan sebuah Halaman web seperti ini Menjadi sebuah file pdf ya Oke, tapi sebelum lanjut ke video Tutorialnya teman-teman Jangan lupa like and subscribe Untuk mendapatkan update terus dari Samkapuk Channel Oke langsung aja kita pergi ke tutorial Berikut ini Nah untuk tahap pertama teman-teman Silahkan siapkan Halaman yang akan kita convert Atau simpan menjadi pdf Contohnya disini ya Artikelnya cara memperbaiki Kartu SD yang rusak Kita akan menyimpannya menjadi sebuah File pdf Kemudian selanjutnya teman-teman Masuk ke google Oke Di google teman-teman ketikan Printfriendly.com disini Seperti ini ya Oke jadi teman-teman pilih Yang bagian yang atas yang ini Printfriendlypdf.com Yang ini ya Kita pilih Oke Setelah muncul Kita balik lagi ke Apa Artikel yang tadi kita Akan convert ke pdf Teman-teman perhatikan Di bagian atas yang ini Kita copykan ya linknya Kita copykan Klik kanan Kemudian disini kita pilih copy Oke Kita masuk lagi ke printfriendly.com Nah di bagian preview disini Teman-teman klik kanan Kemudian pastikan link yang tadi ya disini Oke Dan pastikan seperti ini Selanjutnya kita pilih preview yang ini ya Oke tunggu sampai muncul Oke tunggu pastikan Sampai preview nya muncul ya disini Oke nah berhasil muncul disini ya Preview Artikel yang tadi kita copykan Kemudian selanjutnya disini teman-teman Perhatikan di kiri sebalah atas yang ini ya Disini ada yang pertama Kita ada pilihan print Mungkin teman-teman misalkan Ingin langsung mencatatnya Contoh kita pilih langsung aja print Nah disini jendela print langsung muncul ya Jadi tinggal kita langsung cetak Bisa ya dari Dari sini langsung Oke Kemudian untuk yang bagian kedua disini Kita bisa pilih pdf Perhatikan ya Disini kita bisa pilih pdf Kita pilih yang ini klik pdf Nah kemudian disini sudah muncul Tombol download your pdf Kita langsung aja Kita klik atau Pilih download your pdf Oke Nah teman-teman bisa perhatikan Disini di show all download Berhasil terdownload ya disini ya Oke jadi yang ini berhasil terdownload Tinggal kita show in folder Kemudian kita buka Hasil yang tadi kita convert dari web Menjadi satu buah file pdf ya Oke langsung aja Kita buka Kita perkecil terlebih dahulu Nah teman-teman disini bisa perhatikan Ini 100% berhasil ya Yang tadinya asalnya dari sebuah artikel blog Atau web ya Kita convert atau kita simpan Menjadi satu buah file pdf dengan mudah Nah itu dia Nah teman-teman satu catatan teman-teman disini bisa mempraktekannya di hp android juga ya disini Oke jadi cara ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang Apa yang masih kuliah atau sekolah yang ingin menyimpan sebuah file apa dari blog menjadi pdf Nah itu dia tutorial bagaimana cara menyimpan sebuah file apa Sebuah artikel blog menjadi satu buah file pdf di pc ataupun laptop Oke tunggu next video dari Sam Kapuk Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati